Pemirsa terancam abrasi air laut warga Desa Jawai Laut Kabupaten Sabas berharap pemerintah membangun tanggul. Akibat abrasi sejak tahun 2018 lalu, tercatat sebanyak tujuh rumah warga telah rumpuh. Akibat abrasi yang terjadi tahun 2018 silam di bibir pantai Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dua tahun berlalu, abrasi air laut terus mengikis bibir pantai hingga mengubah lokasi rumah warga menjadi tempat bersandar kapal nelayan. Sejak tahun 2018, sebanyak tujuh rumah warga di lokasi ini roboh akibat pengikisan bibir pantai. Bahkan saat ini jarak antara rumah warga dengan bibir pantai hanya berkisar 20 meter. Warga berharap pemerintah segera membangun tanggul, penahan air maupun pemecah ombak agar abrasi tidak terus mendekat ke pemukiman warga. Awal tahun 2018, dan rumah yang kena ada tujuh buah rumah. Tujuh pintu. Tujuh pintu. dan lain sebagainya. Dan juga tentunya kita antisipasi kepada warga dengan ketakutan keadaannya macam itu. Tentunya warga lebih takut. Dan juga perumahan-perumahan yang kita lihatnya sekitar 20 meter, lebih kurang 20 meter rumah warga sudah dekat lagi dengan air. Jadi, mudah-mudahanlah harapan kami supaya pemerintah bisa melaksanakan pembangunan tempat ombak secepatnya. Sudarni mengungkapkan bahwa survei dari pemerintah telah dilakukan, namun hingga kini belum dilakukan pembangunan tanggul maupun pemecah ombak. Dari Sambas, Kalimantan Barat, UU Junior, Ainyus melaporkan. Kemudian. Kau.